Hai guys, kali ini aku akan share ke kalian cara membuat channel youtube di api android. Tapi sebelum itu, pastikan kalian sudah membuat email google. Kalo udah kalian buat, silahkan kalian install aplikasi samsung internet di playstore. Jika sudah berhasil terinstall, langsung saja kalian buka aplikasinya. Pada address bar, silahkan kalian ketik studio.youtube.com Lalu enter. Kita akan ubah dulu situsnya menjadi desktop. Caranya, kalian tap garis 3 yang ada di atas, dan tap versi desktop. Kalian masukkan alamat email kalian. Lalu enter. Lalu kalian masukkan ke atas handi emailnya. Lalu enter lagi. Nah, disini kalian buat nama channel youtube kalian. Kalo udah, kalian tap buat channel. Sebelum mengupload video, kita akan verifikasi terlebih dahulu channel youtube kita. Ini supaya kita dapat menambahkan thumbnail di video yang telah kita upload. Selain itu, kita dapat mengupload video lebih dari 15 menit. Dan kita juga bisa melakukan live streaming. Untuk memperikasi channel channel youtube, caranya kalian tap icon gear yang ada di samping. Lalu pilih channel. Tap kelayakan fitur. Lalu scroll ke bawah. Lalu kalian tap fitur yang memerlukan verifikasi telepon. Lalu scroll lagi ke bawah. Dan tap tombol verifikasi nomor telepon. Pada bagian pilih negara. Kalian pilih negara Indonesia. Lalu tap selesai. Lalu pada bagian bawahnya, kalian bisa memilih apakah kode verifikasinya dikirim melalui panggilan telepon atau melalui SMS. Kalau saya pilih SMS, karena lebih mudah. Lalu di bagian kolom bawah, kalian masukkan nomor HP kalian. Kalau udah, kalian tap kirim. Kalian tunggu sampai kode verifikasinya terkirim ke nomor HP kalian. Kalau udah masuk SMS-nya, silahkan kalian salin kode verifikasinya. Lalu kalian tempel kode verifikasinya pada kolom yang tersedia. Dan tap kirim. Jika sudah muncul seperti ini, berarti channel YouTube kalian sudah berhasil terverifikasi. Sekarang kita akan upload video ke YouTube. Caranya, kalian kembali dulu ke halaman YouTube Studio. Lalu kalian tap buat. Lalu pilih upload video. Pilih file. Lalu kalian pilih lagi file. Lalu kalian pilih video yang ingin di upload. Selagi menunggu proses uploadnya selesai, kita akan kasih judul pada videonya. Sebagai contoh, disini saya akan kasih judul Cara Merepas Sendal. Dan jangan lupa kalian isi juga bagian deskripsinya. Jika sudah, kita akan tambahkan thumbnail pada videonya. Caranya, kalian scroll ke bawah. Lalu pilih upload thumbnail. Pilih file. Lalu kalian pilih foto yang ingin dijadikan thumbnail. Oke, kita telah berhasil menambahkan thumbnail pada videonya. Selanjutnya, kalian scroll ke bawah. Lalu pada bagian video ini dibuat untuk anak-anak. Silahkan kalian jawab ya atau tidak. Karena di video saya tidak ada anak-anak, maka saya pilih tidak. Sekarang, kita akan publish videonya. Caranya, kalian tap visibilitas. Lalu pilih public. Karena tombol publicnya tidak muat di layar, sebaiknya kalian pegang AP kalian secara vertikal. Kalian perbesar ke bawah. Dan tap publikasikan. Sekarang, videonya sudah berhasil di-upload ke YouTube. Dan jika kalian ingin menonton videonya, kalian tinggal tap link yang ada di bawah. Dan ini dia video yang sudah saya upload ke YouTube. Oke teman-teman, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan terima kasih.